Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku kelas 4B Semoga semuanya dalam keadaan sehat Sekarang Waktunya pelajaran matematika Materi kali ini adalah tentang Persen Apa itu persen? Persen artinya Perseratus Kita ingat pecahan kemarin Ada pembilang dan penyebut Misalnya 2 per 5 2 adalah pembilang Dan 5 adalah penyebut Persen artinya perseratus Berarti penyebut itu Harus berupa Bilangan seratus Ini contoh pecahan biasa 2 per 5 Kita jadikan menjadi persen Bagaimana caranya? Penyebut harus kita jadikan Per seratus Disini penyebutnya ada 5 Untuk bisa menjadi ke Penyebut seratus 5 ini harus kita apakan? 5 kita kalikan 20 Kalau pembilang dikali Maaf Kalau penyebut dikalikan 20 Pembilang juga harus kali 20 Berarti 40 Per 100 Cara menuliskan persen bagaimana? 40 per 100 Cara penulisannya Ini hanya 40 40 Per Berikutnya Misalnya 5 per 25 Kita jadikan persen Ini harus kita jadikan Per 100 Intinya persen itu penyebutnya harus 100 Ya anak-anak 25 berarti kali 4 5 kali 4 Berarti 20 Per 100 Cara penulisannya adalah 20 Persen Sekarang kalau misalnya Persen Jadikan kepecahan biasa Kalian juga harus Bisa ya Misalnya 50 Persen 50 Persen artinya 50 Per Seratus Nah ini jadi pecahan biasa Menjadi pembilang 50 Dan penyebut 100 Bisa kita sederhanakan Bisa Kita sederhanakan ya Nolnya kita corek Satu Satu Tinggal 5 per Sepuluh Lima per sepuluh Masih bisa kita bagi lagi Masih bisa Lima dibagi lima Satu Sepuluh dibagi lima Dua Nah ini pecahan yang paling Sederhana Itu tentang Persen Ya Persen Atau Per Seratus Ingat Persen kuncinya Penyebutnya Haruslah Dijadikan Bilangan Seratus Ya Kalau misalnya penyebutnya Seribu Berarti ya Kalian bagi sepuluh Supaya bisa jadi Seratus Pembilang dan penyebut Harus dibagi Atau dikalikan dengan Bilangannya Sama Selamat belajar Anak-anakku kelas 4D Tetap semangat Belajar dari rumah Semoga semua Dan keadaan sehat-sehat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati